Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Seri Marita Aryani, SPD-STMM Kepala Sekolah SD Lematang Lestari, Kecamatan 4 Petulai Danggu Kabupaten Muareining, Provinsi Sumatera Selatan Pada kesempatan ini, izinkan saya menampilkan pengalaman saya dalam praktek baik kepemimpinan pembelajaran oleh Kepala Sekolah yang berjudul Strategi Kepemimpinan Pembelajaran berbasis Rapor Pendidikan Rapor Pendidikan SD Lematang Lestari Bersama guru-guru melihat akar permasalahan dan rekomendasi perbaikan apa saja yang bisa dilakukan di SD Lematang Lestari untuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi murid Bapak Ibu, ini adalah salah satu dari kepemimpinan pembelajaran Kepala Sekolah Jadi pada saat ini saya akan melakukan strategi kepemimpinan pembelajaran berbasis Rapor Pendidikan Rapor Pendidikan SD Lematang Lestari pada tahun 2023 Kemampuan nomerasi murid kita pada tahun 2023 Tapi hasilnya masih termasuk di dalam kategori sedang Belum melebihi KKN Kemudian yang kedua adalah kemampuan literasi murid Di sini kita lihat malah kemampuan literasi murid SD Lematang Lestari itu turun dari tahun sebelumnya Bapak Ibu, sekarang kita sudah ada platform Merdeka Mengajar Di situ Bapak Ibu bisa gunakan, memanfaatkan baik itu video-video, konten-konten apapun dan lain-lain maupun materi-materi yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sekalian Guru-guru memanfaatkan platform Merdeka Mengajar Berdasarkan rekomendasi dari laporan Rapor Pendidikan Untuk mendalami topik-topik atau materi yang relevan dengan kebutuhan murid Sehingga pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran Semua guru membuat grup kelas melalui platform Merdeka Mengajar Untuk memudahkan guru membagikan materi literasi dan numerasi kepada murid Hal ini membantu guru dalam memonitor perkembangan murid secara lebih efektif Karena guru dapat langsung melihat respon dan hasil latihan muridnya masing-masing Salah satu kegiatan untuk meningkatkan numerasi murid melalui metode Kumon Kegiatan ini dilakukan setiap hari Senin sampai hari Kamis Dilaksanakan dalam dua tahap Tahap pertama pada pagi hari Tahap kedua siang hari Kegiatan ini merupakan salah satu mengintegrasikan penggunaan media digital Dengan metode Kumon, murid dilatih disiplin, mandiri, bertanggung jawab, menumbuhkan, dan mengembangkan kepercayaan diri murid Program Kumon tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan numerasi murid Tetapi murid menjadi lebih terbiasa dalam menggunakan teknologi di era digital ini Dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi Meningkatkan kompetensi diri guru melalui webinar yang tersedia di platform Merdeka Mengajar adalah salah satu cara guru dalam memahami dan menerapkan kurikulum mengembangkan keterampilan mengajar serta memperkenalkan inovasi pendidikan terbaru Dengan memanfaatkan webinar yang ada di platform Merdeka Mengajar Guru dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya Memperbaiki kualitas pengajaran serta memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang Implementasi pembelajaran di kelas masing-masing yang dilakukan dengan strategi pembelajaran lebih efektif lebih menarik dan mempraktekkan pembelajaran interaktif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid jempol ya jempol dipraktekkan langsung karena tidak ada apa-apa satu tekuan nilainya 10 ini satu ya 10 ini 10, 20, 30, 30 yang ini yang tidak diteku hasilnya 12 jadi 30 tambah 12, 42 jadi nampak ayo dulu sampai lihat karena materi kita hari ini tentang apa tadi makanya 6-9 dengan penggunaan jari tempat 3 demikianlah semoga ibu mencapai manfaat dan kita semua kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati baik apa yang kita dapat dari penjelasan kawan kita laki tadi bahwa belajar itu adalah jendela nanti ya kalau saya juga sangat setuju bahwa belajar adalah cara kita sukses untuk kedepannya nanti kebukaran semuanya jadi bunga tulip nah kalau kemarin ada yang tahu lambang negara kita itu apa? bukan apa putih alam? karuda pancasila oh iya karuda pancasila tepuk tangan dulu bagi pano itu apa itu nak? simbol namanya pohon beringin tepuk tangan dulu bismillahirrohmanirrohi kemudian oleh Allah yang sudah dapat silakan perniagaan yang sudah dapat silakan kemudian pokok yang wajib kita imani bagi setiap umatmu si melalui komunitas yang ada di sekolah baik kelompok besar maupun kelompok kecil guru terbiasa untuk selalu berbagi praktik baik berdiskusi dan memberikan masukan satu sama lain hal ini menciptakan budaya kolaboratif yang dapat mempercepat peningkatan kualitas pengajaran perkenalkan nama saya Ibu Saripah guru kelas 3 SD Lemata Ngestari praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu Sri Marita Selaku Kepala Sekolah SD Lemata Ngestari sangat membantu kami terutama dalam pengelolaan PMM dan pemanfaatan PMM sebagai sumber pengembangan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dan peningkatan rapor pendidikan demikianlah praktik baik kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah semoga strategi yang saya lakukan melalui pendekatan kepemimpinan pembelajaran berbasis rapor pendidikan ini dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Lemata Ngestari sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa serta kemajuan sekolah secara keseluruhan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!